Ketika seseorang ingin menyelenggarakan acara pesta ulang tahun atau pernikahan, tentunya banyak di antara mereka yang lebih memilih menyewa pakaian untuk acara tersebut, daripada mereka harus membuat atau menjahit secara khusus. Tidak hanya kedua acara tersebut, masih banyak lagi yang memerlukan penyewaan baju untuk acara-acara tertentu. Contohnya, penyewaan baju adat ataupun kebaya dan kostum untuk hari raya Kartini dan acara yang lainnya. Alasan mereka lebih memilih menyewa pakaian dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada harus membuat sendiri, dan juga jenis pakaian yang disewa jarang untuk digunakan sehari-hari. Alasan yang lainnya adalah, karena waktu acara yang cukup mendesak, jadi mereka lebih baik menyewa pakaian karena membuat pakaian yang diinginkan membutuhkan waktu yang agak lama. Melihat kondisi dan perkembangan yang cukup baik, usaha sewa pakaian sepertinya merupakan sebuah peluang besar untuk Anda yang ingin membuka suatu usaha. Tentu dalam menjalankan segala usaha, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Namun apabila Anda bertekad dan berniat untuk membuka usaha penyewaan baju, ada beberapa cara berikut ini yang bisa berguna untuk Anda. Di antaranya sebagai berikut, yang pertama yaitu menentukan jenis pakaian. Cara yang pertama adalah, Anda harus menentukan terlebih dahulu jenis baju apa yang akan dijadikan untuk usaha sewa tersebut. Apakah usaha sewa baju pengantin, usaha baju untuk karnaval, atau sewa pakaian adat untuk semua umur. Semua itu harus Anda tentukan terlebih dahulu. Dengan menentukan jenis usaha sewa baju apa yang akan dipilih, Anda akan lebih mudah untuk mengembangkan usaha ini. Yang kedua yaitu, Perbanyak koleksi baju. Dalam usaha penyewaan baju, Anda harus mempunyai banyak koleksi baju, karena setiap orang mempunyai selera masing-masing dalam berpakaian. Dengan memperbanyak koleksi baju sewaan, tentunya bisa memuaskan para pelanggan yang datang, karena banyaknya model pilihan baju yang akan dipilih. Tidak hanya model pakaian, dengan memperbanyak koleksi baju sewaan, bisa dimanfaatkan untuk berbagai ukuran badan konsumen. Dengan begitu, tidak mustahil apabila suatu saat, para pelanggan akan datang kembali untuk menyewa baju bersama kerabat dekatnya ataupun saudara mereka, yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi usaha penyewaan baju Anda. Yang ketiga yaitu, Menentukan Harga. Tentukanlah Harga Sewa Baju yang Anda tawarkan kepada konsumen dengan melihat harga sewa baju di pasaran. Jangan sampai harga sewa yang Anda berikan kepada konsumen ataupun pelanggan lebih tinggi atau jauh lebih murah dari harga pasaran setempat. Ini tentu saja akan merusak harga pasar sewa baju itu sendiri. Anda bisa menyesuaikan harga sewa baju dengan harga belinya. Contohnya, misalkan Anda membeli baju dengan harga 500 ribu rupiah, Anda bisa memberikan harga sewa sekitar 20-30% dari harga beli, yaitu sekitar 150 ribu rupiah untuk sekali sewa. Yang keempat yaitu, Menjalin Kerjasama Dengan Usaha Sejenis Cara membuka usaha sewa baju yang berikutnya adalah bekerjasama dengan pebisnis lain yang sejenis. Misalnya, Anda bisa menjalin kerjasama dengan yang memiliki usaha make-up. Dengan begitu, Anda bisa saling melengkapi dan mempromosikan usahanya satu sama lain. Contohnya, pemilik usaha make-up bisa mempromosikan usaha Anda apabila ada yang ingin menyewa baju. Begitu juga sebaliknya, Anda bisa mempromosikan usaha mereka apabila ada pelanggan yang ingin di-make-up dengan memakai baju sewaan Anda. Keuntungan cara ini adalah konsumen dimudahkan dengan kelengkapan layanan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu promosi. Untuk di awal-awal dalam memulai usaha ini, tentunya konsumen belum mengetahui tentang usaha yang Anda jalani. Maka dari itu, untuk menarik minat konsumen, Anda perlu melakukan promosi untuk usaha penyewaan baju Anda. Anda bisa mempromosikannya secara konvensional, yaitu dengan membuat brosur. Selain itu, media online bisa Anda manfaatkan sebagai sarana promosi. Untuk di awal, pilih saja yang gratis. Contohnya, promosi di media sosial ataupun di beberapa marketplace. Itulah beberapa cara yang harus Anda pertimbangkan dalam membuat usaha penyewaan baju. Keuntungan dari usaha ini terbilang cukup besar. Namun memang, tidaklah mudah untuk menjalankan usahanya. Karena, tidak hanya membutuhkan modal dana yang tidak sedikit, namun perlu diiringi dengan semangat dan pantang menyerah dalam menjalankannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan mohon jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan subscribe-nya. Sukses selalu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!